Menjelang pemilihan legislatif tahun 2024, sebuah pondok pesantren di Panumbangan Kebupaten Ciamis. Ini menyediakan ruangan khusus untuk merawat para caleg yang stres akibat gagal menjadi wakil rakyat. Dalam proses perawatannya, pihak pesantren akan menerapkan metode hipnoterapi serta rukiah syar'i. Selintas mungkin tak ada yang berbeda dengan pondok pesantren Nurul Firdaus yang berlokasi di Dusun Panaungan, Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Berbeda dengan pesantren pada umumnya, para santri yang pondok di sini bukan sekadar menuntut ilmu agama, namun juga menjalani perawatan akibat mengalami gangguan kejiwaan diantaranya akibat kejanduan game online. Namun menjelang pemilihan legislatif 2024, pihak pesantren juga telah menyediakan ruangan khusus bagi para caleg yang stres akibat gagal menjadi wakil rakyat. Disampaikan pimpinan pondok pesantren Nurul Firdaus Gumilar, menurutnya, selama menjalani perawatan di pesantren, para caleg yang stres nantinya akan diobati menggunakan metode hipnoterapi serta rukiah syar'i. Untuk rehabilitasi caleg yang stres, yang mengalami gangguan jiwa ringan atau berat, prediksi untuk tahun sekarang ini jumlahnya akan relatif menurun karena kedewasaan berpolitik, sudah ada pengetahuan pengalaman sikap ketatilan untuk berpolitik, mereka sudah siap. Untuk metode penyembuhan, kita melakukan metode penyembuhan dengan holistik, yaitu menyatukan berbagai macam metode teknik. Dengan satu, satuan waktu yang sama, turun waktunya sekitar 1-4 bulan, yaitu dengan menggunakan rukiah syar'inya, yang kedua hipnoterapi, SEF, NLP, biaya hipnoterapi, kognitif terapi, dan juga pendekatan medis. Meski telah menyediakan ruangan khusus, namun pihak pesantren Nurul Firdaus memprediksi, jumlah caleg stres pada pilih nanti relatif akan lebih berkurang dibandingkan pilih sebelumnya, karena saat ini para caleg sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik, sehingga memiliki kesiapan secara mental maupun finansial apabila mengalami kegagalan dalam kontestasi pemilihan legislatif.